Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbin alamin Sahabat yang bersedunia, sedunia semuanya Yang ganteng, yang cantik, yang rupawan Yang soleh, yang solehah, berakhlak menawan Marilah kita sama-sama belajar mengaji Al-Quran Siap? Siap Alhamdulillah Namun sebelumnya Ada maichi balak maraton Baliknya naik ke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Sepakat? Sepakat Mantap Jangan bohong Baiklah kita lanjutkan Untuk kali ini Kita akan belajar Mengaji ilmu tadwid Lafaj alif lamim Banyak sekali yang sudah Tahu Kalimat atau lafaj alif lamim Namun Masih banyak Yang belum memahami Aturan hukum ilmu tadwidnya Masih banyak Yang hanya menerka-nerka Bagaimana cara membacanya? Pas ditanyakan Hukum ilmu tadwidnya Gak tahu Ya Sedih gak? Sedih Sedih Sedangkan Harus yakin Harus Yakin Al-Quran bukan tebak-tebakan Ya Ilmu tadwid al-Quran bukan Tebak-tebak Bukan tebak-tebakan Ilmu pasti Tinggal kita Mengkaji Kita disini niat Ta'alam al-Quran Ya Niatkan untuk Mempelajari al-Quran Kita sama-sama belajar Ya Kita mulai Siap? Siap Lafaj alif lamim Huruf pertama adalah huruf Alif Bagus Alif Kenapa disebut alif? Karena tidak ada Harka Mantap Jadi udah paham ya Bedanya alif sama Ham Seperti itu ya Pemirsa Lanjut Huruf kedua Yaitu huruf La Lam Huruf lang Termasuk huruf Madlazim harfi Madlazim harfi Dibagi dua Satu Madlazim Muthaqol harfi Dua Madlazim Muhafaf Harfi Lalu bedanya apa Pak Ustaz? Begini Kita perhatikan Lam Lam Ingat gak Ingat gak Kata salam Ujungnya apa? Lam Alif Mim Ada tiga Huruf Ada tiga Huruf Jadi gini ya Mirsa Coba diulang Cara mudah Membedakan Madlazim Mukhafaf Harfi Dan Mushaqol harfi Kita lihat Huruf Dulu Judul huruf Judul huruf Perhuruf Huruf hijai Yaitu Ada yang terdiri Dari dua Huruf Ada yang terdiri Dari Tiga huruf Yang terdiri Dari dua Huruf Yaitu Mukhafaf Awas Kutub Yang terdiri Dari tiga Huruf Yaitu Mushaqol Contoh Ya Kadaya Dan Alif Berarti Mukhafaf Mukhafaf Yang Tiga huruf Contoh Mim Berarti ada Mim Ada Ya Ada Min Tiga huruf Masuknya berarti Kemushaqol Paham? Paham Cara membedakannya Seperti begitu Berarti Kalau ketemu Ya Sin Yang Ya Berarti Mukhafaf Yang Sin Berarti Mushaqol Yang Mukhafaf Panjang Dua Harkat Yang Mushaqol Panjang Enam Harkat Paham? Paham Nah Sekarang kita masuk Ke Alif Lang Lang berarti Masuknya ke huruf Madla Cim Apa? Mushaqol Mushaqol Betul Nggak? Betul Karena apa? Terdiri dari Tiga Huruf Cara bacanya Seperti Gimana? Langnya Berapa Harkat? 6 6 Ambil Contohkan Kalau belum Terbiasa Bikondri Harkat Tihak Memperkirakan Harkat Yang berapa Latihkan Biasakan Dulu Dengan Hitungan Jari Atau Ketukan Disini Lihat Kita Hitung Yang 6 Berarti Harkat Itu Berubah Berubahan Nah Panjang Diukur Dengan Jari Contoh Disini Alif La Mim Nah Seperti Begitu Mim dipanjangkan Seolah-olah Madari Disukur Paham? Alam Kalian Nulis Mim Mim Ada yang Matinya Sama Maka Lam Ada Lam Ada Alif Ada Mim Tiga Berarti Panjang Berapa Maka 6 Seumpama Membaca Madari Disukun Lam Dulu Lam Dulu Panjangin Lak Nya Dulu La Setelah La Panjang Baru Mim Masuk Mim Mim Lamm Baru Balem Jangan Dari Awal Lam Nanti Hilang Mat Langsung Malah Langsung Ke Idgo Mat Nihil Mat Nihil Lamm Nanti Paham? Am Coba Kalau Langsung Kelam Kan Rata-rata Begitu Baca Alif Lam Gunt E Idgo Idgo Langsung Ini Mad Dulu Mad Dulu Bukan Langsung Idgo Karena Kita Memahami Disitu Ada La Setelah Ada Al Lih Cara Memahami Bacanya Seperti Seolah Alam Adil Disukun Lamm Karena Di depannya Ada Meme Sambung Lagi Masuk Idgo Idgo Meme Bertemu Dengan Meme Contoh Alif Lamm Meme 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 Paham Seperti 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 Huru Lang Dan Huruf Meme Terdiri Dari Tiga Huruf Tiga Huruf Lang Lang Alif Meme Dan Meme Meme Iya Meme Asal Asal Usul Hurufnya Seperti Begitu Karena Huruf Hijaya Diulang Ada Yang Terdiri Dari Dua Huruf Ada Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Yang Terdiri Dari Dua Huruf Disebut Mukhafaf Harfi Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Disebut Muslaqol Harfi Nah Itu Belajar Mudahnya Seperti Begitu Tentang Madlaz Zim Faham? Faham Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Praktikan Barang Terakhir Ya Praktik Siap Alif La Alif La Mim Mau ragam Apapun Yang penting Tepat Alif La 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 Mim Alif La Mim Nah Seperti Begitu Ya Faham? Faham Alhamdulillah Rabbil Alamin Baiklah Kalau sudah Faham? Kita Sudahi Pelajaran Untuk kali ini Insyaallah Kita lanjutkan Pelajaran Pelajaran Berikutnya Pada Episode Berikutnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Wabarakatuh 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 Terima kasih.